Mungkin ada tulisan-tulisan Arab, yang ada tulisan potongan Allah, atau mungkin ada tulisan-tulisan dalam Al-Quran yang kadang-kadang kita kebawa tanpa sengaja ke dalam kamar mandi. Nah ini bagaimana hukumnya? Lalu bagaimana jika sudah terlanjur membawa satu benda yang bertuliskan nama Allah secara tidak sengaja? Kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya, ada Habib Usman bin Yahya. Silahkan Habib, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kita ni'mat iman, ni'mat sehat wa alafia, yang insyaAllah kita sama-sama menyaksikan daripada Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mendapatkan keberkahan dan keriduannya Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, istrinya, suaminya, dan anak-anaknya. InsyaAllah mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, dan bisa diamalkan untuk kehidupan sehari-harinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha pengasih lagi, maha penyayang. Islam melarang menggunakan lafaz Allah masuk ke dalam kamar mandi. Karena Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melepas cincin beliau ketika hendak masuk ke tempat buang air besar ataupun buang air kecil. Karena cincinnya baginda Nabi Besar Muhammad SAW berlafazkan atau bertuliskan Muhammad Rasulullah. Allah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jadi ada tiga tulisan. Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah lepas cincin tersebut, baru masuk ke dalam betil khala atau kamar mandi. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, hukumnya makruh ketika membawa lafaz Allah ke dalam kamar mandi. Dan ada juga ulama' yang mengharamkan. Karena apa? Masuk ke dalam kamar mandi menggunakan lafaz Allah subhanahu wa ta'ala adalah hal yang dimana tidak mengagumkan dan memuliakan Allah. Jadi oleh karena itu, ketika kita ingin mengagumkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah membawa lafaz Allah ke dalam ataupun masuk ke kamar mandi. Oleh karena itu, apabila kita lupa, terburu-buru, maka keluarlah. Kalau baru masuk, keluarlah. Kalau misalkan lagi dalam keadaan elbow atau sedang kencing, maka tutuplah.